Oke, sekarang sampai ke pertanyaan nomor 16. Nah, kita disuruh mencari jalan itu tuh. Di atas kelihatan nggak? Biblioteks Gatan ya. Nah, pertanyaannya sih gampang aja. Katanya, nama jalan ini diberi nama, Biblioteks Gatan, karena diinspirasi oleh satu buah gedung di sekitar sini. Nggak usah pakai jari gedungnya deh, karena dulu pernah belajar bahasa Perancis sebentar. Saya tahu Biblioteks Gatan tuh pasti diambil dari nama gedung sebuah perpustakaan. Jadi, jawabannya pasti perpustakaan ya. Jadi, katanya juga ini salah satu jalan untuk para penjalan kaki yang cukup indah di Stockholm. Oke, bisa dilihat sini. Udah agak sepi ya, karena hujan. Tapi di seberang jalannya, di sebelah pinggir-pinggirnya sih ada toko-toko juga. Seberang jalannya, tapi di sebelah sana ketutupan si tenda Oriflame itu adalah jalan yang cukup ramai. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Tetap semangat untuk saya.